berkomitmen melayani pengurusan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang terus melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Adapun inovasi yang telah dilaksanakan selama ini, antara lain, siap antar dokumen kependudukan dan identitas kependudukan digital, inovasi go to school, serta bersalin dapat akta kelahiran anak yang bekerjasama dengan rumah sakit umum swasta serta puskesmas, dan Salak Deli, sistem aplikasi layanan administrasi kependudukan. Semua program inovasi yang dilaksanakan adalah gratis. Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden, Nomor 96 Tahun 2018, tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten yaitu 1. Pelaporan, pemohon mengisi formulir pelaporan dan melampirkan persyaratan. 2. Verifikasi dan validasi data oleh petugas. 3. Perekaman data dalam database kependudukan oleh petugas. 4. Pencatatan dan atau penerbitan dokumen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada Pasal 79 A, yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipumut biaya. Kadis Dukcapil Deli Serdang, Misran Sihaloho, MSI, melalui Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Kabit Dafduk Ahmad Yandarmawan, saat ditemui awak media, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 menegaskan bahwa segala pengurusan identitas kependudukan tanpa dipumut biaya alias gratis. Kepada masyarakat agar dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, langsung ke loket dis Dukcapil yang disediakan tanpa harus melalui perantara atau calo, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, tegasnya. Bahkan di setiap kesempatan terutama dan apel pagi, Kadis selalu menegaskan kepada seluruh ASN dan non-ASN Dinas Dukcapil Deli Serdang, untuk tidak ada minta biaya kepada masyarakat yang langsung berurusan ke Dinas Dukcapil terkait masalah dokumen kependudukan. Dinas Dukcapil Deli Serdang juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan menyusun standar pelayanan yang dipublikasikan di ruang pelayanan dan juga di sosial media Dukcapil. Yang setiap tahunnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dukcapil bahwasannya, dokumen kependudukan standar kesiapannya adalah 3-5 hari dan juga ada yang satu hari siap. Kita harus memberikan pelayanan yang prima yaitu profesionalisme, responsif, inovatif, melayani dan akuntabel.